Keseriusan Bupati Ponorogo Haji Sugiri Sancoko untuk menanggulangi sampah di wilayah pemerintahannya terlihat sangat serius. Seperti hari ini terlihat langsung di tempat pengolahan atau TPS 3R yang bertempat di Jalan Subali, Kelurahan Suro di Keraman, Kejamatan Kota Ponorogo, Jumat 21 Januari 2022. Hadir dalam kesempatan tersebut selain Bupati Sugiri Sancoko, hadir pula Wakil Bupati Ponorogo Haji Ahli Sedyarita, Sekretaris Pemerintah Ponorogo Agus Promono, jajaran OPD terkait, Forpim Camkota, Kepala Desa Suro di Keraman, dan jajaran Pemerintah Kelurahan Suro di Keraman, dan masyarakat setempat. Dikatakan Kang Giri, peresmian TPS 3R ini adalah sebagai perluasan pengelolaan sampah di Kabupaten Ponorogo. Seperti saat ini, melalui Dinas Selingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo dan dinas terkait telah melaksanakan peresmian TPS 3R di Kelurahan Suro di Keraman, tepatnya di Jalan Subali, Kelurahan Suro di Keraman, di Kecamatan Kota Ponorogo. Kang Bupati Giri juga berharap bahwa tempat pengelolaan sampah TPS 3R ini bisa menjadi sistem pengelolaan dan teknologi pengelolaan sampah yang dimaksudkan sebagai solusi dalam mengatasi persoalan sampah di wilayah Ponorogo. Kang Giri juga berpesan bahwa untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan sampah ini, selain dibangun atau diresmikannya TPS 3R ini, kita semua harus membangun kesadaran bersama. Dan yang paling penting, kita memulai dan memantik kesadaran bersama. Prinsipnya, sampah yang dulu menjadi masalah, kalau dikelola dengan baik akan menjadi berkah. Pesannya. Tiga, kemudian tahun depannya ditambah lagi, tahun ini ada tiga lagi. Jadi kemudian, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memulai memantik kesadaran. Ini yang paling penting. Jadi, prinsipnya sampah yang dulu dianggap masalah, jika dikelola dengan baik, di manajemen ini dengan baik, maka bisa menjadi berkah. Seperti beberapa waktu yang lalu saya bicara. Sehingga yang organik dirajang seperti ini bisa menjadi pupuk, kemudian yang memang residunya tinggi, seperti plastik, tisu basah, bekas popok, bekas pembalut, bekas apapun yang tidak bisa, tidak mungkin diurah oleh bakteri ratusan tahun, sudah kita sudah menemukan solusinya menjadi RBF pengganti breaker. Sehingga kemudian ke depan mudah-mudahan sampah bisa selesai tanpa ada residu. Dengan kesadaran maka semuanya akan selesai. Maka kesadaran menjadi fondasi utama bagi memulai sampah. Ini harapan dengan direzmiakannya Bionia Bapak Upati, nanti bisa memberikan semangat, kutusnya seluruh warga masyarakat Surah Dikraman untuk mengulah sampah. Jadi, harapannya nanti Surah Dikraman itu bersih dari sampah dengan pengulang kapal di utama ini, mulai dari pemilah, mulai yang organik. Tentunya kami berharap nanti dari pihak KSM atau kelompok penerimaan maat, bisa menggunakan dengan baik dan berangka apa, kita bisa mengurangi tumpukan sampah dari hulu. Jadi kita kalau tidak dari hulu kita tangani, kita mengurangkan kesusahan juga. Nah, tentunya dengan artinya kelompok ini, kami harap sampah-sampah yang dari masyarakat bisa langsung dibilah di sini. Jangan menghilang plastik, menghilang kertas, apabila dikumpulkan, kan juga bisa dijual, diuangkan, dan bisa mengurangkan operasional kelompok ini. Tentunya sampah ini walaupun sampah, tapi juga ada berkah juga, juga ada nilai ekonomisnya, selain itu juga dengan semakin banyaknya sampah yang bisa kita kelola, kita seleksi. Jadi fungsi reduce, reuse, and recycle nanti insya Allah bisa berjalan dengan baik, sehingga tumpukan sampah di Ponorogo yang sekarang kurang lebih satu hari 52 ton itu yang tumpuk di Tebal, bisa terkurangi dari, mulai dari. Awalnya masyarakat Ponorogo itu biasa membuang sampah yang di lingkungan RP5 ini, itu ke sungai. Karena apa? Sempat sampah jauh, TPS-nya jauh. Sehingga Belura sama kami, tokoh-tokoh masyarakat, berinisiasi untuk membuat TPS-3R ini. Segi legos ini, mungkin ada peluang usaha di masyarakat ini tentang TPS-3R. Contohnya ini, sampah-sampah yang organik, bekas-bekas, masakan, itu bisa diolah menjadi putuh. Anang Sastro, JKTV